Kembali lagi bersama kami di Ngopi Sehat, ngobrol pintar Poltecos Medan hebat. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial, bertepatan dengan hari di mana pelantikan Den Poltecos Medan periode 2024. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Adha Putri Hartis Nidhi. Sama-sama, saya Litya Sitorut. Kita langsung masuk aja nih ya, ke ngobrol bareng kakak alumni kita. Silahkan, Kak, boleh perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim, Robi Surahli Sodri, Wayasyirul Amri, Wahlu Lugdata, Meliswaniya, Fuhulkul. Perkenalkan nama saya Ivo Yuliana, saya alumni di 4 kebidanan tahun 2018. Saya bekerja di Jepang sudah 3 tahun sebagai caregiver dan insya Allah akan melanjutkan studi magister saya mulai dari bulan 4 ini nanti. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Kak. Yang pertama itu, bagaimana sih kakak bisa akhirnya telah lulus bisa bekerja di Jepang? Ya, saya mendengar info untuk kerja ke Jepang itu dari Poltecos ya, karena Poltecos memiliki kerja sama untuk bekerja ke Jepang. Jadi, saya dapat infonya itu dari Poltecos, saya ikut seminar dan mengikuti tahap-tahapnya. Jadi, Kak, mengikuti kegiatan ini selain kakak ada lagi nggak alumni-aluni yang di tahun kakak ikut? Ada, yang berangkat sama saya berdua dengan anak D3 kebidanan, bareng saya berangkatnya. Dan itu juga dari program MOU Poltecos dengan perusahaan Jepang. Menarik nih ya, mengenai bisa berangkat, mungkin bisa kita cari-cari tahu nih, gimana sih persiapannya untuk berangkat, mulai dari tingkat mahasiswa. Ya, karena kalau untuk bekerja ke Jepang itu menurut saya yang paling penting adalah bahasa Jepangnya. Jadi, lebih ke meningkatkan bahasa Jepang ya, buat adik-adik mahasiswa yang ingin kerja ke Jepang, bolehlah diperdalam bahasa Jepangnya. Jadi, sebelum kakak, ini nggak ketika mahasiswa ini, udah memang ada desik belajar bahasa Jepangnya atau begitu mendengar kata informasi kerja di Jepang baru mulai belajar? Ya, saya mendengar informasi dari Poltecos, dari alumni, biasanya itu ibu alumni kita selalu meng-share tentang bagaimana Poltecos, dan saya mendapat dari situ, disitu saya baru mulai belajar bahasa Jepang. Untuk pergi ke Jepang, apakah harus ada pengalaman kerja di negara asal dulu baru boleh kita untuk go ke Jepang? Enggak, justru kesempatan besar buat adik-adik yang fresh graduate ya, buat adik-adik yang fresh graduate, udah bisa langsung kok kerja ke Jepang. Makanya, saya sangat bangga dengan Poltecos. Poltecos memiliki kerja sama dengan perusahaan Jepang, jadi teman-teman yang masih kuliah, di bangku kuliah pun, sudah mulai belajar bahasa Jepang yang diadakan langsung di kampus ya. Jadi, setelah kita tamat wisuda, bisa langsung kerja ke Jepang. Ya, benar sekali ya. Kita di Poltecos ini, kebijakan juga ada ekspul bahasa Jepang di luar dari gamat mata kuliah. Jadi, kalau memang mau untuk bekerja di luar negeri, sudah bisa dipersiapkan sejak dari malas iklan. Ya, sebenarnya kita mau bekerja di luar negeri ataupun di dalam negeri itu memiliki plus minus masing-masing ya. Dan saya pribadi emang saya suka traveler, saya suka keliling. Itu kenapa motivasi terbesar saya, kenapa saya ingin bekerja ke luar negeri. Dan Alhamdulillah, Poltecos memiliki, menunjukkan jalan untuk mencapai hobi saya ya. Lebih ke situ sih. Berarti Kakak sudah keliling-keliling selama berada di Jepang. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan, Kak, kelihatannya selama bekerja di Jepang itu seperti apa? Ya, karena berhubungan saya bekerja sebagai caregiver untuk lansia. Jadi, emang pekerjaan saya khusus dalam membimbing keseharian lansia, mulai dari bangun hingga tidurnya para lansia. Jadi, kita mendidikasikan diri kita lah ya untuk mengurus seseorang itu. Kira-kira kalau dari kakak pernah gak sih merasa udah penat gitu menjaga orang lain yang kita tahu itu kan bukan siapa-siapa kita ya. Dan bagaimana cara kakak melatasi ini? Sebenarnya, menurut saya bekerja sebagai perawat lansia itu sangat menyenangkan ya. Karena pelansia itu lucu seperti kembali ke anak-anak kembali ya. Tapi memang namanya pekerjaan pasti ada minusnya, kayak gitu. Pasti ada, seperti adik bilang, ada bosan, itu pasti ada. Cuman karena memang pribadi saya, saya sangat suka dengan lansia, jadi menurut saya itu bukan cobaan yang besar sih. Bahkan menurut saya itu menyenangkan kerja, karena gak sulit. Mereka tuh lucu-lucu. Berarti ini bisa dibilang ya kakak, orang tua aja diurus apalagi orang kakakmu gitu. Apalagi orang tuanya mertua. Keren ya. Kalau mengolik-olik tentang itu ya kak, ada gak sih ya cerita-cerita sumi-sumi romansnya gitu selama ditanya. Yang gak enak gitu. Romans-romans. Oh romansnya. Aduh, itu ya. Sebenarnya, saya masih lebih suka dengan produk Indonesia dibandingkan Jepang. Karena Indonesia lebih romans daripada orang Jepangnya. Oke. Ada lagi dari, Kakak kan bisa jadi bagian lansia ya kak? Iya. Apakah ada bagian-bagian lainnya gitu kak? Gak di lansia aja? Bisa kakak jelaskan? Oh ada. Jadi kalau misalnya kayak bagian teman-teman yang keperawatan, teman-teman bisa ambil bagian nurse-nya, itu lebih berobat-obatan kayak gitu. Tetap kita kerja di rumah sakit lansia, tapi banyak fokus ke dalam perawatan kesehatannya, dibandingkan perawatan kesehariannya. Tapi ya gitu lah, beda-beda tipis. Jadi selain perawat, selain bidan, seperti farmasi gitu-gitu juga bisa gak kak untuk menjadi perawatnya? Bisa. Kalau untuk caregiver, semua jurusan di Polteke saya rasa bisa. Tapi kalau untuk yang nurse-nya itu khusus di bagian keperawatannya ya. Untuk persiapan berkas-berkasnya gitu, ada gak kak kesulitannya gitu? Apa aja yang disiapkan? Kalau untuk bekerja ke Jepang itu, yang paling penting itu bahasa Jepangnya. Dan menurut saya, kesulitannya mungkin di situ ya. Kita harus mempelajari bahasa Jepang dari nol. Karena kan kita, bahasa Jepang itu bukan, tidak menggunakan alfabet, tapi menggunakan huruf aksara Jepang langsung. Jadi kita, di situ sih agak kesulitannya. Karena yang paling penting memang di bahasanya. Jadi persyaratan kita untuk kerja ke Jepang itu, hanya ada dua. Persyaratan untuk bahasa Jepangnya, dan skill keperawatannya. Kayak gitu. Mungkin kalau untuk skill keperawatan, saya rasa bisa ya, di Poltekes kita memang berbasis kesehatan. Dan yang paling sulit menurut saya itu di bahasanya. Jadi emang, dua itu aja sih persyaratannya. Pokkaya yang pengurusan bisa, apanya segala macam itu, ada kesulitan nggak? Saya rasa enggak. Karena menurut saya, kita mengikuti prosedurnya aja, tidak terlalu sulit sih, kalau untuk mengurus itunya. Nah, maka di sana bekerja ya? Selain bekerja, ada kegiatan lain nggak? Atau ada rencana untuk melajukan penjijikan? Iya, kalau kita pisah Tokutegino, karena saya pisah Tokutegino, memang Tokutegino itu ada dua, yang Tokutegino satu dengan dua. Kalau kita Tokutegino satu, itu hanya bisa kerja saja. Jadi kita nggak diperbolehkan untuk kerja sampingan atau yang lain. Tapi kalau kita upgrade di Tokutegino dua, itu baru boleh ambil kegiatan yang lain. Karena saya TG satu, jadi saya hanya khusus untuk bekerja. Dan saya sudah bekerja TG itu setiga tahun. Saya recent dari pekerjaan, karena saya mau lanjut untuk magisternya. Berarti kakak ingin mau lanjut sekolah ya? Iya, mau lanjut. Hasil dari selama bekerja di sana? Iya, motivasinya adalah selama saya kerja tiga tahun di Jepang, memiliki motivasi untuk melanjutkan study di Jepang juga. Keren banget ya. Kita PS3 ya, kakak. Amin. Insya Allah doakan ya. Semoga kita nanti menyusul juga ya. Amin. Amin. Mungkin untuk penutupnya dari kakak ada motivasi gitu yang bisa dikerjaan kepada kami, supaya kami juga bisa mengikuti jajah dari kakak. Iya. Pesan saya untuk adik-adik, terkhusus adik-adik Politekes ya. Saya sangat bangga banget dengan Politekes kita. Karena ya banyaklah plus dari Politekes ini, dan saya sangat bangga. dan buat adik-adik yang sedang belajar di Politekes ini, karena kita memiliki MOU untuk bekerja ke Jepang, itu adalah jalan besar menurut saya buat adik-adik, dan kesempatan yang sangat besar untuk bisa bekerja ke Jepang. maka pesan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita memiliki kerjasama yang mempermudah kita untuk bekerja ke Jepang, jadi kita memanfaatkan belajar bahasa Jepang yang ada di kampus, itu benar-benar dimanfaatkan. Jika teman-teman bisa lulus bahasa Jepangnya, dan nanti alumni, itu bakal sangat mudah untuk bekerja ke Jepang. Jadi pesan saya manfaatkan untuk belajar bahasa Jepang di kampus. Oke, terima kasih. Itu sangat membuka hati kami untuk mengingat kembali, lebih semangat lagi dalam belajar ya, Kak. Baik, terima kasih. Asas informasi yang sudah kak berikan kepada kami, dan motivasi-motivasinya yang membuat kami lebih semangat lagi, Kak. Jadi, itu saja kegiatan pada ngopi sehat hari ini. Jangan lupa untuk menyertikan episode-episode berikutnya. Dadah.